Oke brother jadi ini gua sekarang lagi ada di London Cipalagung tadi gua nggak sempet on cam lagi ya jadi gua langsung on cam aja di sini gitu brother disini ada acara-acara pengajian Oke balik lagi masih bersama gua Sobrai Oke brother kali ini gua sore hari mau riding-riding santuy lagi brother karena cuaca sekarang sangat mendukung cerah-cerah ceria sekarang udah mau memasuki musim terang dah hahaha ini seperti biasa ya gua ngoceh-ngoceh ceria di jalan ya sekarang ini sore hari gitu brother sekalian gua mau isi bensin motor gua karena udah mau habis juga co jadi sebelum kita melihat ke videonya kalian wajib subscribe channel ini dan follow juga Instagram gua Sobrai98 Oke brother buat kalian yang sudah subscribe channel channel ini tembusin dulu lagnya sampai 200 biar gula semangat lagi dalam membuat konten-konten yang dapat menyebabkan kalian terhibur gitu brother tuh tahu bulat ya goreng dadakan Pak apalagi yang dadakan gitu brother seperti cinta si dia sama gua dadakan gitu brother dan hilangnya juga begitu dadakan sekali gitu brother makanya jangan-jangan maulah dadakan-dadakan kan anjay oke brother ini gua yang ngeceh-ngeceh ceria sekali di jalan wow sekarang udah bener-bener memasuki musim kemarau ya sekarang tuh sore-sore juga cerah sekali gitu brother matahari juga masih agak gitu enggak tenggelam-tenggelam seperti kemarin-kemarin yang selalu musim hujan gitu co jika ini gua agak santui-santui aja lah sore hari semoga ada sesuatu hal yang dapat menyebabkan kalian gitu brother nanti gua bakalan nongkrong di alun-alun Cibalagung dan masih rame juga ya kemarin bekas eh acara menyambut satu muharam gitu brother dan kalau kalian buat yang belum nonton videonya kalian bisa cek aja di playlist ada kok di sini di sini tak atau gua taruh linknya di deskripsi buat kalian nonton aja gitu brother dan buat kalian yang juga belum nonton gua sekarang nyari-nyari dedek gemesnya nanyain pertanyaan selalu dikasih uang gitu brother selalu di gua kasih uang kemarin gitu ya kalian bisa cek aja hari minggu kemarin itu brother gua ngasih uang lah maupun ya gede itu juga sih bukannya niat gua ngasih uang gitu ya gua ngasih pertanyaan ngasih challenge kalau misalkan seandai katanya dia bisa jawab pertanyaan dari gua beberapa pertanyaan Nah gua bakalan kasih uang nah seperti janji gua yang gua kasih pertanyaan gua dan ngasih uang ya gua ya gua kasih kalau misalkan ada yang bisa menjawab pertanyaan gua gitu ya kemarin ya maupun nggak gede-gede juga lah itu cuman sekedar buat jajan mereka ya tapi setidaknya kalau misalkan misalkan mereka jawab 10 pertanyaan nih bisa jawab 10 pertanyaan kan lumayan tuh 10 pertanyaan sayangnya mereka baru bisa jawabnya kak 112 lah semoga aja ada dedek gemes lagi gitu ya yang lagi nangkering kita godain aja cuy sambil kita tanya-tanya lagi gitu kasih pertanyaan lagi gitu brother sambil kita kasih pertanyaan lagi buat ya hiburan aja lah ini mah lebih kehiburan aja lah nggak apa-apa lah kalau misalkan bagi-bagi uang itu kan udah harus banyak banget ya semoga aja tuh gua doain buat buat gua ya dari kalian doain semoga gua selalu dilimpahkan rezeki dan selalu dibanyakan rezekinya gitu biar gua bisa berbagi lagi sama kalian gitu maupun di dunia sosmed ataupun di dunia kayak nyata kayak gini ya gua pas lagi riding kayak gini lah kalau misalkan ada banyak uang gua pengen aja gitu ngasih ngasih gitu ya makanya buat kalian doain aja gua lah semoga ada rezekinya gitu kedepannya gitu biar gua bisa ngasih lagi juga gitu nah ini masa b-riding jadi juga sambil ya random aja lah ini manga program aja sambil buang isi bensin juga semoga ada aja ada sesuatu hal sekarang itu udah sangka 1 Agustus gitu berada ini udah bakalan ramai ya sekarang menyebut hari kemerdekaan gitu tanggal 17 Agustus lah di tempat gua juga siap-siap nanti gua bakalan eh ada vlog-vlog ceria lah buat perlombaan-perlombaan kayak gitu gitu ataupun karena apalah pokoknya ikutin aja gua lah untuk sekarang-sekarang gua pasti selalu aktif gitu dan semoga aja gua ini dapat untuk review-review motor ya gua ini juga ada sebenarnya motor bengkel ya yang bakalan gua bisa review gitu cuman waktu dan waktunya dan yang punya motornya juga kan punya bengkel dan disitu juga pada sibuk gitu kemarin juga gua sempat kesana beberapa kali di pas dilihat eh ternyata masih sibuk juga ya yang punya motornya kan eh kasihan juga lah dia juga lagi eh cari napkah gitu kalau misalkan udah agak sepi gitu santai nanti gua bakalan review motornya kalau nggak sadar ada dua motor disitu yang pertama speknya spek ya regulasinya seperti eh ke alirannya alit state racing ya pertama Mio itu ya gua kasih bocoran aja lah dua-duanya Mio yang satu lagi spek progres gitu brother tapi ya gua bakalan review aja lah untuk motor itu gitu tapi kalau misalkan yang punya motornya itu udah udah agak nggak sibuk gitu ya nggak sibuk lah intinya gua bakalan eh ngeplog-ngeplog ceria di situ nanya-nanya ceriala gerbek lah kita gerbek bengkelnya gitu brother terus lebihnya kita review motornya gitu cu jadi berhubung sekarang masih sibuk ya si yang punya motornya yang punya bengkelnya itu jadi gua ya sekarang riding-rading aja kayak gini ya ini random aja nih semoga aja dia ada sesuatu hal gitu untuk anak sekolah aja sekarang itu kalau misalkan gua godain ya nyari-nyari godain anak sekolah anak SMK ataupun SMA itu sekarang pulangnya udah agak sorean gitu brother jadi pas sore udah kurangnya sekarang udah mulai aktif lagi itu anak-anak sekolah kalau misalkan juhur itu pada istirahat kirain gua luhur juhuran udah pada pulang kemarin juga gua pas ke tempat sekolahnya ya ternyata belum pada pulang gitu nah ini udah terlalu kemagriban udah pada pulang sebesarnya seasaran lah gitu sejak jam empatan lah ini udah lebih jam empat kayaknya udah pada pulang gitu kalau misalkan belum jam empat itu pasti pada baru pada pulang gitu jadi intinya sore gitu jadi mungkin gua juga bakal sering riding-rading sore untuk nyari dedek gemes anak sekolahan gitu buat digodain gitu pokoknya ikutin aja lah vlog gua gitu anjay ini gua jauh sekali ya tadi gua nggak beli bensin di di pom sebelah itu SPG 11 11 itu karena suka habis jalan jam segini kalau disitu harus pagian ini gua terpaksa kesini walaupun hasilnya bakalan ngantri gitu brother ya seperti biasa kalau misalkan di pom ini ngantri tapi ya gimana lagi gua butuhnya perkalit pakai pertama gitu suka agak panas nggak tahu ya mungkin musik mesin standaran gitu gua ada ah udah enak aja lah dulu pernah juga suka isi pertama sekali-kali gitu ya ada efeknya juga sih ada perbedaan emang kalau misalkan ini cuman ke mesin cepat panas brother kalau di motor gua ya kalau misalkan di motor lain nggak tahu ya kalau misal motor kalian ya mungkin beda lagi ceritanya gitu pokoknya enaknya sekarang ya udah memasuki musim nggak kayak kemarin-kemarin waktu itu gua ya kalau misalkan mau keluar eh hujan mau keluar eh hujan kan susah gitu tapi gua juga udah beli-beli alat-alat lah kalau misalkan musim hujan gitu gua bakalan bikin-bikin konten di rumah gitu udah beli-beli alat juga lah buat konten di rumah sedia kalau misalkan eh musim hujan gitu jadi lebih kebanyakan kan di rumah gitu berada nontonnya gitu kalau musim hujan karena bisa di luar gitu nah sekarang ini mumpung musim terang gitu sekarang dia gaskin keluar gitu bener nah ini gua udah nyampe lihat kan tuh anjay ngantri banget Cik parah anjir gua bagian belakang cu udah pasti ini mengantri parah Joe Aduh parah John gila segini amat ya gua sekarang nyari pertarit anjir kalau pertama gitu kan tuh enggak enggak ngantri-ngantri banget anjir Oke brother jadi ini gua sekarang lagi ada di London Cipalagung tadi gua enggak sempet on-camp lagi ya jadi gua langsung on-camp aja di sini gitu brother disini ada acara ya memeriahkan inilah satu Muharam kemarinnya ini dalam masih dalam langkah acara satu Muharam ya dan seperti ini tuh tampak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya acara pengajian dan ada dan Allah ya dan insyaallah malam nanti disini akan diadakan tabrik akbar ya dan buat malam malam malamnya menyemarakan memeriahkan terbaru islam di malam puncaknya berada di kawasan Cipalagung dan juga terima kasih untuk keluarga besar TKM besi kesuadah dan bergeringan semuanya di jalan gitu ya mudah-mudahan semuanya kita masih berada di dalam keadaan bertakwa amin semuanya takwa orang yang coba takwa amin nah pasti ya kita berada di atas sekarang ke sana yang dipandang Allah subhanahu wa ta'ala bukan dari matanya bukan dari pendudukannya bukan dari kebentarnya siap manusia dipandang Allah adalah hanya dengan takwanya semua lagu jadi ini gua dipinggir jalannya ya tadi gua enggak sempet oncam lagi karena ada musik takut copyright bakalan copyright jadi ini gua dipinggir jalannya tuh bakalan mulai musik lagi jadi gua bakalan ya gini aja jadi ya mungkin segini ajalah untuk kalau hari ini semoga kalian terhibur dengan blog buah hari ini jadi segitu aja untuk videonya jangan lupa like comment and subscribe dan follow link kita juga Instagram gua 918 video champion video babang ini ya ya